Sejumlah anggota Dewan Denpasar berharap agar perolehan pajak reklama semakin naik. Masalahnya, setelah adanya penataan reklama beberapa tahun lalu, perolehan pajak reklama belum capai target. Besaran pajak reklama diharapkan bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan validasi secara langsung ke lapangan. Usulan tersebut disampaikan fraksi Demokrat DPRD Denpasar melalui anggotanya Imade, Sukarmana, SH. Pemerintah melalui OPD terkait bisa melakukan validasi obyek pajak reklama di lapangan. Selain itu, OPD juga diharapkan menerbitkan surat pemberitahuan terhadap pajak-pajak yang akan segera berakhir sehingga bisa dilakukan perpanjangan, sehingga tidak akan bisa bebas dari kewajiban membayar pajak. Beberapa pajak yang masih terhitung bisa langsung dilakukan penagihan. Bila pula ini dilakukan, perolehan pajak reklama dipastikan akan meningkat sehingga berdampak pula terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Denpasar secara berkelanjutan melakukan pemantauan potensi-potensi pajak baru termasuk potensi pajak reklama. Kepala Bapenda Denpasar IKN, Edi Mulya mengatakan perkembangan perolehan pajak hingga semester pertama 2023 cukup baik. Pihaknya menilai terjadi tren peningkatan dibandingkan bulan yang sama semester sebelumnya. Pihaknya sepakat terus melakukan monitoring potensi pajak daerah dengan cara digitalisasi. Asmara Putra, Balipos melaporkan.